Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Keistimewaan tersebut Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Di antara bentuk ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan Di antaranya perbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran Sahabat kurma rahimakumullah Keistimewaan bulan Ramadan Yaitu bulan penuh rahmat Bulan penuh kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Sedang mencurah-curahkan rahmatnya Mencurah-curahkan kasih sayangnya Yang besar kepada umatnya Yang dipertemukan dengan bulan Ramadan Amalan-amalan wajib Dilipat gandakan pahalanya Amalan-amalan sunnah Diberikan pahala wajib Bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan Kalau kita baca Al-Quran di luar bulan Ramadan Satu huruf diberi 10 pahala kebaikan Coba kita bayangkan Kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan Bukan lagi 10 pahala kebaikan Boleh jadi berlipat-lipat ganda pahalanya Karena saat bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala Mencurahkan rahmatnya Mencurahkan kasih sayangnya Kepada umatnya InsyaAllah Sahabat kurma rahimahumullah Keistimewaan bulan Ramadan Yaitu bulan maghfirah Bulan penuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Menyiapkan ampunan yang besar Kepada umatnya Yang dipertemukan dengan bulan Ramadan Setiap ibadah Yang ditunaikan di bulan Ramadan Berpotensi mengampunkan dosa-dosa kita Bahkan puasa kita pun Bisa mengampuni dosa-dosa kita Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Man soma Ramadan Imanan wahdi saban Gufirulahu Ma taqadda ma min dampi Barang siapa Yang berpuasa Di bulan Ramadan Dengan penuh keimanan Dengan penuh Pengharapan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah Akan mengampuni Dosa-dosa Yang terdahulu Masya Allah Solat tarawih kita Solat kiamun layl kita pun Akan mengampuni Dosa-dosa kita Bahkan di bulan Ramadan Ada satu malam Yang disebut Malam laylatul qadar Dan barang siapa Yang mendapatkan Malam laylatul qadar Maka Allah Akan mengampuni Dosa-dosanya Maka dari itu Jadikan Bulan Ramadan ini Kesempatan Untuk membersihkan Dosa-dosa kita Untuk menjernihkan Setiap kesalahan-kesalahan kita Agar kemudian Kita bisa Mendapatkan Pahala ampunan dosa Amin ya Allah Ya Rabbal Alam Sahabat kurma Rahimakumullah Keistimewaan Di bulan Ramadan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Menutup Pintu-pintu neraka Dan Membuka Pintu-pintu syurga Seluas-luasnya Hal ini Karena Banyak Amal-amalan Atau Kebaikan-kebaikan Yang dilakukan Di bulan Ramadan Dan Allah menjamin Barang siapa Yang melakukan Amal soleh Di bulan Ramadan Maka Akan dilipat Gandakan Pahalanya Dan surga Jaminannya Insya Allah Sahabat kurma Rahimakumullah Selagi kita Masih dipertemukan Dengan bulan Ramadan Mari kita jadikan Kesempatan ini Untuk perbanyak Ibadah Perbanyak Amal soleh Yang terbaik Dan mudah-mudahan Allah Memberikan Anugerah Kepada kita Sehingga Kita bisa Mendapatkan Keistimewaan-keistimewaan Yang ada Di bulan Ramadan Barakallahu fikum Selamat Menjalankan Ibadah puasa Semoga Keimanan Dan ketakuan kita Semakin bertambah Dan semoga Ibadah puasa kita Diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Wallahu muafiq Ila aku amyotorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala